Selanjutnya, dari Jawa Tengah, aparat kepolisian menangkap kawanan penjahat yang merampok pemilik penggilingan padi. Uniknya, hasil rampokan tersebut ternyata digunakan untuk menggelar syukuran. Abdullah Maskyo dan Jevan Bari mendapat hadiah timah panas dari petugas kepolisian Resor Semarang karena melawan petugas saat ditangkap. Pasalnya, warga salah tiga bersama tiga orang rekannya melakukan pencurian dengan kekerasan di sebuah penggilingan padi desa Terban, Pabelan, Kabupaten Semarang. Beraksi pada dini hari, mereka menyekap dua orang pemilik penggilingan padi dengan lakban serta mengancam keduanya dengan senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Para pelaku membawa kabur perhiasan, sepeda motor, serta uang tunai dengan total kerugian mencapai 28 juta rupiah. Unik adalah uang ini juga digunakan untuk acara syukuran di keluarga salah satu tersangka yang namanya AN. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini modus operandinya simpel. Ada yang bertugas mengawasi, mempelajari pola di TKP, ini di tempat penggilingan padi, kemudian atur rencana, lihat waktu lalai ketika waktu istirahat korban, masuk, jempol jendela, dicongkel, dirusak. Tak hanya beraksi di Kabupaten Semarang, kepolatan ini juga beraksi di Magelang. Seorang pelaku masih diproses di Polres Magelang, sedangkan dua lainnya masih dalam pencarian. Yudha Arianto melaporkan untuk NET.